Dengan mendengar rak bunyi ini, karena dia niatnya tidak baik, secara spontan, dia akan balik lagi, menjauh. Nah, seperti itulah contoh penempatannya atau simulatornya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Balik lagi bersama Jabit Channel. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat alarm sederhana. Yang mana alarm ini bisa digunakan di rumah, di toko, ataupun di tempat-tempat yang membutuhkan keamanan. Oke, saksikan terus videonya. Jangan kemana-mana, jangan lupa tekan like, subscribe, dan tanda lonceng. Perubahan yang kita perlukan untuk membuat alarm ini, yang pertama adalah sensor remote. Ya, ini adalah sensor bekas remote yang saya ambil dari resiper rusak. Dan biasanya ini ada juga di dpdp, terus di dpd, ini saya ambil dari bekas resiper rusak. Kemudian yang kedua ini transistor bc547. Selanjutnya adalah lampu LED, terus terakhir warnanya mau apa ya, ini sebagai indikator. Kemudian selanjutnya adalah elko 47 micro. Sekarang kita ke tahap pengerjaan. Pertama-tama kita pasang transistor bc547 ya, ini dia. Ini susunan kakinya untuk sebelah paling kiri, ini kolektor, kemudian yang tengah basis, kemudian yang paling kanan ini emitter. Kita cepit disini dulu ya, biar mudah dalam rangkainya. Kemudian untuk sensor remote, yang bekas resiper, dpd juga ada, dp juga ada, ini susunan kakinya ada tiga juga. Di sini dia output yang paling di belah kiri, kemudian untuk yang tengah ini negatif, kemudian yang paling kanan ini dia positif. Nah, untuk kaki output, kita sordel ke kaki basis. Selanjutnya adalah elko 47 micro. Di sini kakinya ada dua, yang bergaris putih ini negatif, untuk yang polos ini dia positif. Untuk yang negatif ini, kita sordel ke kaki transistor emitternya ya, sebelah emitter yang paling kanan. Kemudian untuk yang kaki positif, kita sordel ke kaki basis transistor, atau di sini juga terhubung dengan output sensor remote. Saya jelaskan ya, biar jelas, saya tidak mau, kalau penonton itu tidak bisa mengerti, atau yang masih awam elektronik, itu tinggal lihat saja susunannya seperti ini. Mungkin untuk yang senior-senior, yang sudah ahlinya elektronik, ini sudah tidak aneh lagi. Nah, ini transistor, kemudian yang basisnya itu ditempel atau di sordel ke output sensor, kemudian elko-nya, untuk yang negatif itu ke kaki emitter, yang positifnya itu ke kaki basis yang terhubung dengan output. Kemudian di sini, lampu LED, atau LED, di sini ada dua buah ya, di sini ada batangannya, di dalamnya ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Untuk yang besar ini negatif, ini sebelah kiri, eh sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri ini kecil, ini positif. Untuk yang negatif, ini yang paling besar, batangan dalamnya itu, kita sordel ke kaki kolektor. Kemudian, kaki yang satunya lagi, yang positif, kita sordel ke kaki positif dari sensor remote. Sudah, seperti ini. Selanjutnya, kita memerlukan buzzer atau alarm ya. Di sini, saya menggunakan alarm seperti ini ya. Ini alarm jadul. Karena saya tidak punya buzzer atau buzzer yang kecil. Nah, di sini ada dua kaki, positif dan negatif. Untuk yang positif, itu kita paralelkan dengan lampu LED ini. Ini yang negatif ke negatif ke negatif. Eh, yang positif ke positif, maksudnya ya. Kemudian ini yang negatif ke negatif lampu LED. Saya zoom out dulu ya. Nah, seperti ini. Sangat sederhana sekali. Kemudian untuk tegangan, saya memerlukan catu daya 5V. Saya di sini menggunakan charger bekas HP. Yang ujungnya sudah dipotong. Ini positif dan ini negatif. Nah, untuk positif. Kita tempel ke kaki yang positif sensor sentuh ya. Yang ini. Kemudian untuk yang satunya lagi. Itu ke kaki emitter. Transistor. Seperti ini. Tadi ada yang terlupa ya. Ini untuk kaki negatif sensor dengan emitter. Saya lupa tadi menghubungkan. Sekarang saya coba hubungkan dengan menggunakan jumper ya. Setiapnya akan saya menjumpernya. Nih. Kita sortle ke kaki negatif dari sensor ini ya. Oke. Seperti ini rangkaiannya ya. Saya jelaskan kembali ini transistor. Untuk kaki yang kolektor. Itu dihubungkan dengan. Langsung ke LED. Dengan arah negatif. Kemudian yang. Basis atau yang tengah. Itu dihubungkan dengan. Kaki output sensor. Kemudian untuk yang kaki tengah sensor ini. Kemudian ke emitter. Kemudian ke emitter transistor. Kemudian disini kita kasih. Elko. Yang negatifnya posisi disini. Dengan yang. Output. Nah. Kemudian untuk kaki sensor yang paling. Kanan. Itu ke kaki. LED. Kemudian ini ke positif tegangan. Ini negatif. Negatif. Kemudian kita kasih jumper. Dari negatif sensor. Itu ke emitter. Sekarang kita tahap percobaan. Sekarang saya akan coba. Kalau ini berbunyi. Berarti rangkaian ini. Bekerja. Saya colokan ya. Ini ternyata bekerja. Oke. Kita ke tahap selanjutnya lagi. Disini kita memerlukan. Remote. Bekas. Remote apa aja ya. Bekas TV. Bekas receiver. DVD bisa ya. Ini akan saya modifikasi dulu ya. Saya akan membongkar remote ini. Terlebih dahulu ya. Karena saya harus memodifikasinya dulu. Nah. Setelah terbongkar. Kita akan menghubungkan salah satu tombol ini ya. Nah. Ini harus disambungkan. Salah satu aja. Yang mana aja boleh. Nih. Disini saya menggunakan timah sordel. Ya. Saya coba dulu ya. Ini tidak perlu di sordel. Saya gumpalkan aja disitu. Saya putar-putar. Seperti ini. Kemudian saya tempelkan disini. Gimana aja. Setelah satu tombol aja. Yang penting ini bisa terhubung. Kemudian kita tempelkan ininya. Kita pasang lagi. Kita pasangkan baterainya. Sekarang tahap percobaan. Oke. Ini sebagai simulator aja ya. Atau contoh penempatan ya. Disini saya tempatkan remote yang saya modif tadi. Kemudian ini adalah alat yang saya rangkai tadi. Dan ini buzzernya. Kemudian ini juga charger bakas HP. Saya akan menempatkan kamera disini ya. Nah. Nah. Ini saya tempatkan di antara dua pintu ya. Nah. Sebagai contoh. Ada orang yang hendak pasuk. Atau melewati alat ini. Dengan niat yang tidak baik. Nah. Otomatis. Alat ini akan bunyi. Dengan mendengar rak bunyi ini. Karena dia niatnya tidak baik. Secara spontan. Dia akan balik lagi. Menjauh. Nah. Seperti itulah. Contoh penempatannya. Atau simulator. Dan. Mungkin. Semoga saja ini bisa bermantat. Dan bisa dipraktekan di rumah. Bisa disimpan di antara dua pintu di rumah anda. Untuk mencegah. Atau. Setidaknya. Untuk memberi rasa. Takut pada orang yang. Berniat tidak baik. Oke. Terima kasih. Untuk tetap menyaksikan. Jangan lupa. Like. Comment. And subscribe. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.